Eng Jiao Wong Jelit 8. Adalah kenyataan, Panglima Perang mesti cerdik, bukan selamanya harus gagah, dan tentera mesti terdidik, bukan mesti jumlahnya saja yang besar, berkata Ban Li Uto. Bicara hal tenaga, tenaga kita sudah cukup. Pedang nem cutin hei hok po kiam dan senjata rahasia si Bun Cipo Ocu tidak ada tandingannya dan Ong Su Heng punya cicap jie sie cokut Hun Kinci yang serta Eng Jiao Lat Sukar dapat lawannya, tetapi semua itu tak dapat digunakan secara sembrono disarang musuh di Hun Cui Kuan, Pegunungan Gantong San, Ciakang Selatan. Maka untuk sementara ini, harus kita kumpulkan semua anggauta kaum kita. M Cu ada punya beberapa cian Bue yang lihai, kenapa M Cu tidak hendak undang mereka untuk minta bantuannya? Tanda petik. Cu yang tidak puas mendengar hal kekuatannya Hang Bue Pang, tetapi ia hargai kejujurannya tabib ini. Ban Lo Osu benar juga, kata ia. Siapa Jumawa, dia mesti rubuh. Apa Ban Lo Osu ketahui siapakah pemimpin utama dari Hang Bue Pang dan sebenarnya ada berapa pemimpin besarnya? Tanda petik. Buat di Kang Lem, Hang Bue Pang telah tancap pengaruh untuk banyak tahun, Ban Li Utong menerangkan. Asal mulanya, gerakan mereka di Hokkien, baharu pelahan meluas ke Tiang Kang, atas dan bawah. Pusat pertama berada di Taiwan, lalu diadakan pula di Eng Ye Usan, Kang So. Ketuanya, Liong Tawwe Lo Otau Chu, adalah Siaw Hio Chu yang sekarang mengetpalai GW Asem Tong, tiga rombongan luar. Dia adalah Sui Xiang Gin Liong Siaw Chun Sinaga Perak. Dulu, rombongan di Kang Lam itu telah diubrak-abrik oleh Liang Kang Chong Tok yang pakai tenaga tergabung dari tentera darat dan air serta sebelas Piao Su dari Kang Lam, hingga mereka buyar. Kemudian salah satu ketua dari Hokkien, yalah Tian Lem Itso Bu Ye Yang, si orang tua dari selatan, telah datang ke Kang Lam di mana ia bangunkan pula rombongannya itu, ia hidupkan W.E. Sem Tong, tiga rombongan dalam, dengan Siaw Chun diangkat jadi Hyo Chu dari GW Asem Tong. Bu Ye Yang itu, asal Rimbah Hijau, cabang atas kenamaan dari selatan, tubuhnya sangat enteng dan gesit bagaikan burung walet, katanya ia bisa berloncatan di antara tihang layar di atas puluhan perahu, sedang senjatanya ada sebatang tumbak kiuhab Bu Sia So Chu Chio yang katanya dia dapatkan dari seorang berilmu tetapi ia jadikan sebagai ilmu kepandainya sendiri yang istimewa. Di sebelahnya gagah, ia sangat yerdik dari itu, ia bisa memengaruhi banyak orang. Di bawah asuhannya Bu Ye Yang ini, Hang Bu Ye Pang menjadi maju, sampai anggautannya meluas ke utara, terutama di air, mesti ada konconya. Semua orang Rimbah Hijau, yang tidak mampu berdiri sendiri, masuk partai ini. Pusatnya sendiri, Cap Jie Lian Ho An O, ada satu tempat luar biasa. Mulanya itu ada satu muara di kaki gunung Gantong San, setelah diduduki, Bu Ye Yang perbaiki itu, hingga sekarang merupakan sarang yang terahasia dan berbahaya. Hal ini aku ketahui dari satu sahabat Piao Su dari Ciat Kang Selatan, yang sekarang ini sudah mengundurkan diri, dan dengarnya pun secara kebetulan. Maka itu, Am Chu, perlu kita mengundang beberapa sahabat untuk bantu kita. Oh Mi Tuhaut. Sian Chai, Sian Chai Chu In Memuji. Jadinya Tianlem It So Bu Ye Yang yang menjadi kepala, pantaslah Hang Bu Ye E Pang sangat kurang ajar. Ban Lo O Su, kita tak harus terlalu berkhawatir. Namanya Tua Bangka itu sudah lama Piniya dengar, tumbaknya memang lihai, dengan itu ia menjagoi di selatan. Sebenarnya dia tidak punya hubungan dengan daerah kita, aku tidak sangka dia sekarang pimpin Hang Bu Ye E Pang. Ban Lo O Su benar juga, kita tidak boleh terlalu berbesar hati, dari itu aku pikir, baiklah kita undang Keng Tim Su Tai dari Kubil Cheng Lian M di Kong Seng San serta Tu Chiai Tai Su dari gereja Tiat Hutsia di Hang Tekuan di perbatasan Hualam dan Soasai. Umpama kedua Su Heng itu tidak sanggup datang sendiri, biar mereka utus beberapa muridnya. Untuk ini melainkan aku ingin minta Ban Lo O Su kirim orang untuk menyampaikan surat kita. Itulah perkara gampang, Ancu boleh serahkan padaku, sahut Ban Li Utong yang nyatakan setuju. Ketika itu keredi singkap, lalu muncul tiga anak muda yang pertama umur kurang lebih 20 tahun, tubuhnya langsing, parasnya cakap dan keren, gerakannya gesit, yang kedua kurus, kecil dan keit, umurnya kira 2. Puluh juga, dan yang ketiga, yang jalan paling belakang, tubuhnya keit dampak, mukanya hitam, alisnya gomplok dan matanya besar, pundaknya lebar, pinggangnya kekar, dadanya berotot, benar ia gemuk tetapi dagingnya pasak, air mukanya nampak mesem saja, yang jangkung terus mengasih hormat pada tuan rumah seraya berkata suhu, kita sudah bereskan urusan di Long Kikau, sugan kau gucit sudah angkat kaki, ia telah berjanji tak akan kembali ke Long Kikau. Kami tidak bersikap keterlaluan padanya, melainkan sebelah kupingnya di papas setengah, untuk tanda metu bagi penduduk Long Kikau. Penduduk telah berjanji, asal dia datang pula, mereka akan memberi kabar pada kita. Ban Liu Tong Manggut. Baik, katanya. Sekarang uyak, dua saudaramu mengasih hormat kepada supemu ini dan sutai. Eng Jiao Wong kenali murid pada sutainya, Chiok Bin Ciam, dan murid kedua, Kipin, tetapi ia tidak kenal pemuda muka hitmu itu, yang ia belum pernah lihat. Dengan dikepalai oleh Bin Ciam, tiga murid itu maju untuk jalankan kehormatan seraya si murid kepala kata supai, sudah berapa tahun supai tak pernah datang kemari. Supai tentu kenal ki sutai itu, tetapi tidak demikian sutai Chow Heng ini, yang belajar belum cukup tiga tahun, kemudian ia teruskan pada sutai gemuk itu sutai, inilah untuk pertama kali kau bertemu dengan supai, hayo kau berlutut. Dengan matanya yang besar dan bundar, Chow Heng mengawasi Eng Jiao Wong, kemudian ia berpaling pada gurunya sambil berkata suhau, apa benar aku mesti berlutut? Aku khawatir suheng permainkan aku. Ban Liu Tong tertawa. Mustahil supemu ini supai yang palsu. Menyahut guru ini. Lekas beri hormatmu, nanti supemu gusar. Mendengar mana Chow Heng segera jatuhkan diri, ketika ia manggut, kepalanya sampai bentur batu dengan keras hingga arabah dengan tangannya terus ia bangun pula. Menampak demikian, semua orang tertawa. Chow Heng sendiri nampak jengah, tetapi suhengunya berkata, mengapa kau tidak jalankan adat peradatan kepada sutai? Sudah, tak usah Chou In Em Chou mencegah. Bin Chiam dan Ki Pin memberi hormat kepada Nikoi tua itu, mereka memberi hormat juga kepada muridnya Eng Jiao Wong dan muridnya pendeta perempuan itu. Suheng, Em Chou, harap tidak pandang dia sebagai murid biasa saja, kata Ban Liu Tong kemudian sambil menunjuk si Smirono itu. Dia adalah murid yang disayang dari Hui Sian Sian Su dari Siaulim Sia. Sian Su telah mendapat tugas dikirim ke Hokian, akan kepalai ruangan Lohontong dari Siaulim Sia di sana, karena itu, ia tidak bisa bawa muridnya ini, maka ia antar kemari dititipkan padaku, hingga dia menjadi murid angkatku. Dia tidak mencukur rambutnya, sedang aturan Siaulim Sia ada keras, dengan diantap tinggal di Siaulim Sia, dia menjadi tidak ada yang mengurus. Maka itu, aku mesti merawat dia. Ia Sembrono tetapi ia jujur dan tenaganya besar sekali. Sian Su ingin berikan ia pelajaran, tetapi badannya terlalu berat, terpaksa ia diberikan saja pelajaran melatih tubuh Iekin Keng dan Peto An Kim. Ia tak bisa melompat tinggi dan jauh. Aku sendiri melanjutkan berikan ia pelajaran kekuatan saja. Cua Inawasi anak muda itu, lalu sambil tertawa ia kata pada Ban Liutong Ban Loosu, kau mesti didik anak ini baik. Jangan menganggap dia kurang kecerdikan, dia sebenarnya berbakat baik dan rejekinya besar, dalam hal mana, lain muridmu tak dapat menyamainya. Memang juga, siapa jujur dan tolol, ia besar rejekinya, kata Eng Jau Wong, yang terus menanya Liutong, di mana berdiamnya berbagai murid dari Hoa Yang Pei. Ia minta daftarnya dan supaya Sutei itu lekas kirimkan surat pada mereka, agar mereka segera berkumpul di Cheng Hang Po. Ban Liutong mengambil kertas, akan mencatat namaannya, ketika ia serahkan itu pada Eng Jau Wong, alamat ada sebelas. Su Heng ini lalu tambahkan empat nama lagi. Dari semua alamat itu, kecuali tiga orang, yang lainnya adalah murid dari angkatan kedua dan ketiga. Sutei, Seng Su Heng kata kemudian, Yan Tiao Seng Hiap serta Tiat Soto Jin, ketiga Su Heng itu, ada bagaikan burung hao liar, dan usianya pun sudah lanjut, aku rasa mereka tidak nanti suka munculkan diri lagi. Tidakkah kau pun menganggap demikian? Tanda petik. Memang aku percaya mereka belum tentu suka muncul pula, sahut Ban Liutong, akan tetapi urusan ada begini besar, mereka harus diberitahukan juga, karena mereka pun berusia lebih tinggi, kalau tidak, kita nanti bisa dipersalahkan dan ditegur. Tak usah kita mengharap mereka membantu kita, cukup asal mereka ketahui saja. Eng Jiao Wong anggap itu benar. Baiklah, pergi Su Tuei tulis suratnya, ia kata. Ban Liutong sendiri menulis untuk ketiga Su Heng itu, buat yang lainnya ia perintah Bin Ciam dan saudaranya. Saja. Semua surat itu dibubungi tanda tangannya Eng Jiao Wong, sebagai Ciam Bun Jin, ahli waris Hoa Yang Pei, yang memegang pimpinan. Kep pun terbuat dari emas dan merupakan seekor Garuda yang pentang sayap. Siapa menerima surat itu, tak peduli mereka berada di tempat bagaimana jauh, mereka mesti datang, atau mereka akan melanggar aturan dan akan dipersalahkan sudah tidak hormati ketuanya. Demikian 15 pucuk surat telah disiapkan, lalu bersama dua suratnya Chu In Em Chu untuk Keng Ting Su Tai di Ceng Lian Em dan Tu Chiai Tai Su di Tiatut Si Ye, semua itu dikumpul oleh Ban Liutong, siapa sebaliknya segera kirim dua muridnya, Yalan Chok Bin Ciam dan Ki Pin, untuk disampaikan kepada alamatnya masing-masing. Mereka ini mesti berangkat dengan menunggang kuda, dan Bin Ciam diwajibkan membawa 12 di antaranya. Paling dulu surat diantar ke Ho Olam, dari sana akan diminta pertolongan lain saudara. Ki Pin terutama untuk mengirim suratnya Chu In An Chu. Untuk Yan Tiao Siang Hiap, sepasang jago dari Yan Tiao, dan Tia To Jin, surat mesti disampaikan sendiri oleh Chok Bin Ciam. Setelah selesaikan tugasnya, kedua murid itu mesti menuju langsung ke Ceng Hang Po. Demikian dua murid itu, yang berangkat dengan lantas. Seberangkatnya dua murid itu, Ban Li Utong hendak perintah menyiapkan kamar untuk sekalian tamu, agar besok fajar mereka ini bisa berangkat juga, justru itu, kredi singkap dan seorang umur kurang lebih 30 tahun bertindak masuk. Dia ini dandan dengan ringkas, di belakangnya masih tergendol satu buntalan kuning, dan mukanya masih kotor dengan debu. Yang Jiao Wong dan Chok Bin Ciam lantas kenali orang ini, ialah Tio Hie, murid ketiga dari Ban Li Utong. Dia berumur, lebih tua 1-2 tahun daripada Chok Bin Ciam, tetapi dia menjadi sutue, itulah disebabkan dia datang belajar belakangan, sesudah dia belajar pada lain guru. Di kalangan persilatan, runtunan murid ada menurut siapa datang terlebih dahulu. Bersama Chok Bin Ciam, Tio Hie ini adalah tangan kanan dari guru mereka, namanya Ban Li Utong sudah mengundurkan diri, namun damdiam ia suka melepas muridnya merantau untuk berbuat kebaikan. Dan Tio Hie ini, di matanya Eng Jiao Wong dan Chuin, pasti baharu saja melakukan suatu tugas, hanya mengenal hal ini, mereka tutup mulut. Tio Hie memberi hormat padanya, lalu ia kata T.E. Chu telah berhasil menemui Xiang Chiang Tin Kuansi Sinelo Opiao Su di H.O. K.O., Cheng Liong Tin, setelah membaca surat Suhu, tanpa sangsi lagi ia berjanji akan bertindak menuruti Suhu. Katanya, sedang tiga hari pasti ia akan memberi kabar balasan. Ban Li Utong Manggut. Bagus, kata ia. Aku percaya, Sienelo Opiao Su pasti akan membantu kita. Ia mengawasi muridnya itu, terus ia tanya melihat romanmu, kau agaknya ada hadapi sesuatu di luar dugaan, benarkah? Tanda petik. Suhu, kata Seng Murid, yang balas tanya, si gak pe di daerah Ho'olam dan Siam Sai, apa benar berada di bawah pimpinan M. Chu dari Petiok M. Di Ho'asan? Tanda petik. Apa? Kata Seng Guru, dengan air muka muram. Aku menanya kau menghadapi sesuatu apa, kenapa kau tanya halnya pimpinan M. Chu. Kau berbuat tidak hormat. Bukan begitu, Suhu, terangkan Seng Murid. Apa yang aku alami ada aneh sekali. Apakah murid M. Chu ada yang pakai nama Hong? Tanda petik. Benar, yang Jiao Wang dulu isu tanya menjawab. Dia bernama Hang Bue, tetapi ini ada namanya sendiri, nama di kuil adalah Siu Beng. Apakah kau ketemu dia? Tanda petik. Oh, kiranya murid kelima M. Chu, Siu Beng Suheng bernama Hang Bue berkata Tiohie. Kalau begitu, pasti Suheng sedang terancam bahaya. Tiohie ada punya serupa barang, silahkan Suhu dan M. Chu periksa. Tiohie rego sakunya, akan keluarkan sepotong kertas, yang sudah lecak tak keruan, panjang dan lebarnya enam atau tujuh dim persegi, itu bukannya kertas tulis yang biasa. Ban Liu Tong menyambuti kertas itu, ia dapati tidak ada hurufnya, karena itu ada kertas bungkus, tetapi ia ada seorang berpengalaman, ia membawa kertas itu ke depan api, segera ia mengawasi dengan tajam. Maka sekarang ia dapatkan, kertas itu penuh dengan tusukan jarum, apabila sudah diperdatai, kelihatan petaan huruf. Ia terus pahamkan berbagai peta itu hingga akhirnya ia dapat buka, sebagai berikut untuk Suhu disidak. Kawanan penculik menuju ke Kang Lam, mereka ambil jalan darat dan air bergantian, penjagaannya sangat keras. Kadang mereka gunai obat tidur. Murid dan saudara entah dapat meloloskan diri. Harap Suhu lekas menolong. Hang Bwee. Setelah membaca habis, Liu Tong keluarkan seruan tertahan. Em Chu, Suheng, inilah surat rahasia dari Hang Bwee, surat yang terjatuh ke dalam tangan muridku, kata ia kepada tetamu dan Suhengnya. Coba lihat ini. Chu In biasanya tenang, tetapi kali ini air mukanya berubah, bersama Eng Jiao Wong. Ia menghampiri meja akan membaca surat rahasia itu, yang ia beber di hadapan api. Kera bagaimana kau mendapatkannya surat ini? Kemudian Niko tua itu tanya Tiohie. Apakah kau dapat itu dari Hang Bwee sendiri? Apakah kau dapat melihat Suhengmu in Hang? Omong terus terang, jangan ada yang kau sembunyikan. Tiohie insaf pentingnya urusan, ia tidak berani sembunyikan suatu apa. Ia lantas memberikan keterangannya. Untuk satu urusan kepada Sien Wiepang, Piao Su terkenal di Kuansi, yang mendapat gelaran Sieng Chiang Tin Kuansi, yang tinggal di Hoki Ou, Ceng Leong Tin. Ban Liu Tong titahkan muridnya membawa sepucuk surat. Dulunya, Piao Su itu ada tersohor tetapi belakangan, ia telah mengundurkan diri. Ketika urusan selesai, waktu itu sudah jam 2 lewat Sien Piao Su meminta Tiohie menginap satu malam di rumahnya, agar perjalanan pulang bisa dilakukan besok pagi, tetapi Tiohie tidak berani abaikan tugasnya, ia pamitan dan berangkat pulang malam juga. Malam itu sunyi, bulam pun sudah doyong ke barat, bintang-bintang banyak, tetapi Tiohie justru gembira dengan suasana itu, ia melakukan perjalanan dengan gunai Yaheng Sud. Dari Ceng Leong Tin, di tempat terbuka, ia menuju ke Yoki Tsung, walaupun ia lari keras, tindakannya tidak menerbitkan suara. Ketika ia sampai di muka tikungan dari gunung Siaw San, tiba-tiba ia dengar berisiknya tindakan kaki di sebelah depan. Ia heran. Ia menduga, kalau bukannya rombongan Piao Su, itu mesti ada orang Kang Ou juga. Ia berhenti berlari, ia sembunyi di sebuah pohon, matanya mengawasi. Sebentar saja antara suara tindakan ramai, kelihatan serombongan dari tujuh orang, yang mengiringi sebuah kereta. Di jalanan sukar seperti itu, kereta jalan pelahan. Sekali. Enam orang berpakaian ringkas serta membawa golok di pinggang mansing. Orang ketujuh, yang berkumis berewokan dan bajunya tungsa jalan paling belakang. Dua orang, yang berjalan di depan, bicara satu sama lain, tetapi suaranya rupanya tidak terdengar oleh pemimpinnya di belakang itu. Hyo Chu terlalu berhati-hati, dia jadi bikin kita susah, demikian yang satu, dengan suara mengerut tuh. Dengan terus jalan di air, jalanan ada lebih ringan. Mustahil dengan adanya kita beramai, si bibit bisa lolos? Justeru dengan berjalan ker ini, aku khawatir, sebelum sampai di pusat, bisa terbitonar. Jangan kau menggerutu, kata yang kedua. Aku percaya, bukannya tanpa alasan yang Hyo Chu berlaku demikian hati-hati. Selama sebelum keluar dari Holam, tiga kali kita telah menerima pemberitaan dari pusat barat, katanya sejak kita mulai berangkat, orang telah mulai susul kita, bahwa jumlahnya mereka tidak sedikit. Leong Tau Pang Chu sendiri, dengan surat cepat telah titahkan setiap Tsu Chu di tempat yang dilalui untuk bantu melindungi. Bila tidak penting, tidak nanti dikirim segala pemberitaan dan pesan itu. Biar bagaimana, dua bibit ini tak dapat dibikin lolos. Asal kita sudah lewati gunung Siaw San ini, Hang Tsu Chu akan menyambut kita dengan perahunya. Karena orang lewat di dekatnya, Tio Hieh dengar pembicaraan itu, tetapi ia antap orang lewati ia. Ia hanya heran dengan kata itu. Kata bibit membuat ia menduga pada orang culikan. Maka, untuk mencari tahu, ia lalu menguntit. Rombongan itu menuju ke sebuah dusun kecil, mereka berhenti di depan satu rumah penginapan. Tio Hieh terus mengikuti, ia melihat orang ribut mulut kepada jongos, sampai si pemimpin datang sama tengah, katanya kami bukan mau merampas, buat apa banyak mulut. Kami dahar, kami sewa kamar, kami membayar. Jangan main gila terhadap kami. Lalu muncul tuan rumah, yang memberitahu bahwa sebenarnya kamar habis, tinggal dua, di sebelah depan, tentu tak cukup untuk mereka beramai. Kalau kamar penuh, bilang penuh kata si pemimpin. Biar kami pakai dua kamar itu, seadanya saja. Cuan rumah perintah pentang pintu pekarangan, akan memberi kereta masuk. Begitu pintu ditutup, Tio Hieh memutar ke belakang di mana ia naik ke atas genteng. Ia masih sempat melihat orang kerumuni kereta dari mana mereka keluarkan dua bungkusan panjang, yang mereka gotong masuk. Jongos nampaknya heran tetapi ia ditegur kau. Jangan heran, kami sedang jalankan tugas. Jangan banyak omong, jangan usil. Jongos itu berdiam, ia melayani seperti biasa, tetapi ia sudah menduga mereka ini mestinya orang jahat atau saudagar busuk. Tio Hieh melihat kamar cuma 10, 6 di timur. Dua yang dipakai rombongan itu berada di utara, dua kamarnya kecil dan Kate, belakangnya tidak ada jendelanya. Ia merasa sulit diam-diam ia meringkaskan pakaiannya. Ia menunggu sampai orang duduk bersantap, ia meloncat turun. Ia menghampiri jendela, ia mengintai antara lobang jendela, hingga ia bisa melihat nyata. Lima orang duduk memutari meja, si pemimpin duduk madap ke depan, dia cuma mengicipi arak, tetapi yang lainnya menenggak dengan rakus. Di pembaringan ada dua orang, yang rebah nyender separuh duduk. Mereka terbelenggu kaki tangan, terang mereka ada satu lelaki dan satu perempuan, tetapi mukanya tidak tertampak nyata, rambut mereka awutan. Dua orang dengan golok di tangan menjaga mereka itu. Tio Hieh segera dengar, satu orang berkata, sahabat, kapan kau ingin dahar atau minum? Bilang saja, kami tak dapat layani terus padamu. Kau berdua juga mesti tahu diri, supaya kau tidak sampai tersiksa. Salah seorang tawanan mengangkat kepalanya, ia kata dengan berani, jikalau kau hendak bunuh Hieh Taya, segera lakukan itu, tetapi jangan menghinakan kami, itu ada perbuatan satu pitu. Atau kita nanti damperat padamu. Kau sudah terjatuh ke dalam tangannya Tuan Besar, jangan kau banyak tingkah, kata orang kedua, yang lebih muda. Ingat, mati atau hidup, kau ada di tangan kita. Apa kau ingin tahu rasa? Tanda petik. Jangan berisik, kata si orang yang terlebih tua yang muncul sambil singkap muhilih, kemudian ia teruskan pada dua orang tawanannya. Kau ada muridnya ahli silat, pasti kau mengerti bahwa siapa berhutang, dia mesti membayar, maka itu, jangan sesalkan kami, karena sebagai orang titahan, kami mesti berlaku begini rupa kepada kau berdua. Asal kau jangan memikir yang tidak-tidak, tidak nanti kami ganggu kau berdua. Umpama kau berniat juga, tidak nanti kau mampu loloskan diri, maka janganlah mencari kemudian, ia menoleh pada dua kawannya bawa barang makanan kemari. Salah satu dari dua penjaga itu, yang tubuhnya tinggi, lantas pergi keluar, akan sebentar kemudian dia kembali. Membawa barang makanan dan air minum, sedang kawannya diperintah kendorkan belengguannya kedua orang tawanan itu. Kau daharlah, kata si pemimpin dengan manis budi, mengapa kau tidak hendak lekas habiskan saja jiwa kami? Tanya siorang tawanan lelaki, dengan sengit. Apa ini bukan berarti kau akan tinggalkan bibit bencana? Satu kali kami lolos, kita tidak akan kenal kasehan lagi. Tiohye percaya, ormongan itu ada untuk bikin orang gusar, tetapi pemimpin itu tetap tenang, ia hanya kata pada dua penjaga itu sekarang pergi kau dahar, dan mewakili kau menjaga mereka ini. Jangan kau minum banyak. C-E tu cu, baik kau dahar dahulu, biar kami yang terus jagai mereka, kata dua orang itu. Tetapi orang yang dipanggil C-E cu itu menggeleng-gelengkan kepala. Kita berada di tengah jalan, aturan kita perlu tetap diperhatikan, kata dia. Pergi kau dahar. Sebentar kau boleh bergiliran. Dua orang itu tidak berkata apa pula, mereka berlalu. Tiohye telah menantikan sekian lama, ia ibuk sendirinya. Ia pun belum melihat tegas romannya dua orang tawanan itu. Ia bisa bongkar jendela, tetapi orang berjumlah besar, ia tidak mau berlaku sembrono. Tiba-tiba ia dengar tindakan kaki, lantas ia bersembunyi di tempat gelap. Ia lantas lihat satu jongos datang bawa air matang, untuk kamar timur. Ketika jongos itu keluar pula, selagi ia tundak hampiri jendela pula, mendada ada suara di atas genteng, lalu satu bayangan berkelebat. Ia sembunyi terus, ia pasang mata. Bayangan itu, di atas kamar barat, celingukan ke bawah, lalu dia meloncat turun akan menghampiri pintu kamar si orang jahat, kemana dia lantas masuk. Lekas Tiohye mengikuti, untuk mengintai di celah pintu. Orang yang baharu datang itu berumur kurang lebih 30 tahun, romannya sangat licin dan kejam, pakaiannya Yahyang Ie biru, di bebokongnya tergendol-golok, di pinggangnya ada tergantung sebuah kantong. Dia bicara kepada orang jahat itu, yang rupanya tidak kenal baik padanya, karena semua siap sedia dengan senjatanya. Saudara, aku datang atas titah Hang Tuchu, kata ia itu. Dari si Loh Chong Tu, pusat barat, kami terima warta bahwa C.E. Tuchu sedang antar dua biji bibir, maka itu, dia belum bicara habis, atau tiba-tiba si pemimpin muncul. Oh, C.E. T.E., kata dia. Sudah berapa tahun kita tak bertemu. Aku percaya kau banyak senang mengikuti Hang Tuchu. Silahkan duduk. Tuchu, kita bukannya sahabat baharu, jangan seajik kata orang baru itu. Aku datang untuk menyambut. Hang Tuchu telah menerima kabar dari pusat bahwa musuh sudah mengumpulkan kawan untuk tempur kita, bahwa mereka sedang menyusul, maka kita diperintah menyambut. Aku adalah Juruwarta. Hang Tuchu sudah atur 20 orang untuk menyambut di perbatasan. Tiohye cerdik, dengan datangnya C.E. Tuchu ini, ia tahu bahwa kamar tahanan kosong, maka lekas ia menuju ke sana. Dari jendela ia melihat si anak muda sedang minum dan si nona sedang tunduk. Ia angkat daun jendela atas untuk melongok ke dalam, tetapi orang di dalam dengar suara, walaupun pelahan, keduanya angkat kepala dan mengawasi. Ia seperti mengenali pemuda itu, tetapi ia melihat kurang tegas, maka ia lekas gerak-geraki tangan kanannya akan menanya, mereka itu bisa lolos atau tidak. Ia belum dapat diawaban, atau ia dengar suaranya si penjahat. Jangan Alkpa, pergi tengok. Tiohye niat undurkan diri atau ia tampak, si nona menimpuk ke arah dia, dengan sebuah bola putih kecil, ketika ia kelit, benda itu jatuh keluar jendela. Lekas ia turunkan daun jendela, ia jemput bola itu, terus ia menyingkir, karena ia dengar tindakan kaki. Untuk periksa bola kertas itu, ia keluar dari pondokan, ia pergi ke tempat sepi di mana ia nyalakan api cian lihwe. Ia tidak lihat huruf kapan ia beber gulungan kertas itu, adalah setelah ia membulak-balik di depan api, ia terperanjat akan melihat titik lubang yang merupakan surat, terutama alamatnya, untuk si Gapay. Segera ia membaca, sampai ia mengerti bunyinya surat rahasia itu. Aku tak dapat menolong mereka, tetapi baik aku coba mencari keterangan lebih jauh, pikir ia kemudian. Karena ini, ia kembali ke pondokan. Ia hampirkan tembok timur, ia berloncat naik ke atas genteng, benar waktu ia hendak berloncat turun ke dalam pekarangan, ia mendengar samberan angin dari samping kiri, golok dan orang datang dengan berbareng. Dalam kaget ia berkelit, ia terus totok orang punya jalan darah Samli Hiat dari tangan kanan yang menyekal golok. Penyerang itu berkelit, atas mana Tiohye segera hunus pedangnya, tetapi, belum sampai pedang tercabut semua, dari belakang kembali datang serangan, dengan ruyung lemas cip-ciap pian. Sambil kelit ke kanan, Tiohye teruskan mencabut pedangnya, dengan apa ia balas menikam iga kiri musuh. Ia bisa bergerak gesit sekali. Penyerang dari belakang itu menggeser kaki kiri, disusul geseran kaki kanan, dengan begitu ia bisa tangkis tusukan pedang. Tetapi Tiohye, yang loncat ke kanan, terus mengangkat kaki kirinya menjejak lutut kiri orang itu. Ia mendapat hasil, hanya jejakannya tidak mengenai Jitu, karena sambil jatuhkan diri ke bawah genteng, penjahat itu mengenai Tanah Seraya berdiri dengan kedua kakinya, cuma sebab sebelah kakinya sakit, ia toh rubuh celentang, hingga ruyungnya mengenai Tanah dan menerbitkan suara, membuat kaget orang di dalam. Siapa? Begitu menanya tiga atau empat suara. Ada orang jahat, ada jawaban penjahat di atas genteng. Tiohye ibuk juga, karena segera ia dikurung tiga musuh. Ia pun dituduh sebagai penjahat. Ia tidak mau bertempur lama, ia menggertak dengan serangan, lalu ia lompat nyeblos, lari keluar pekarangan. Ia dikejar, tetapi ia ada sangat gesit, ia dapat melenyapkan diri, sesudah mana, lekas dan terus ia lari pulang ke Kuyainpo. Ketika ia akhirnya sampai, penjaga pintu beritahukan ia hal kedatangannya yang jauh dan Cuin M. Chu serta rombongan, maka ia cepat masuk untuk menemui. Demikian ia serahkan surat rahasia dan tuturkan pengalamannya. Dua parasnya yang jauh dan Cuin M. Chu jadi berubah. Penderitaannya In Hang dan Hang Wee adalah karena salahku seorang, nyatakan jago Hoai Siang itu. Kawanan itu baharu melewati gunung Siang San, jaraknya dari sini belum ada seratus li, tak dapat mereka itu dikasih pergi lebih jauh. Biar bagaimana In Hang berdua mesti ditolong. Su Tue, baik kau berangkat belakangan bersama M. Chu, aku hendak berangkat sekarang. Eng Jiao Weng segera berbangkit akan menjemput buntalannya. Sabar, Su Heng Ban Li Utong menjegah. Kita telah mendapat tahu di mana adanya orang jahat itu memang tak dapat kita berayal pula, tetapi kalau kita hendak berangkat, marilah bersama. Aku lihat, kita bisa menangguhkan keberangkatan sebentar lagi. Umpama Su Heng dapat candak mereka, di waktu siang hari, tak bisa Su Heng serta turun tangan. Aku percaya, In Hang berdua tak dalam bahaya langsung. Terang sudah penjahat culik In Hang dan Hang Wee untuk pancing atau paksa kita datangi sarang mereka. Aturan dari Hang Wee Pang ada bengis, di mana telah ada pesan akan lindungi In Hang berdua, tidak nanti mereka diperlakukan kasar atau kejam. Atau pastiin Hang dan Hang Wee akan bela dirinya. Maka biarlah aku mengatur dulu sebentar di sini, sebentar fajar baharu kita berangkat. Eng Jiao Wang bisa dibikin sabar, begitu juga Chu In Em Chu. Ban Li Utong lantas pergi ke Tia Besar di mana ia menghimpunkan orangnya, di satu pihak orang pasang api terang, di lain pihak, kentongan Hang Kong dan Poan telah dipalu hingga suaranya mengaung beberapa li. Siapa dengar tanda ini, biar bagaimana repot, orang mesti datang berkumpul. Dalam tempo yang lekas, kumpulah orang penting dari Kuye In Po, Ban Li Utong lantas tuturkan kepada mereka itu adanya persengketaan dengan Hang Wee Pang, hingga sebagai orang Hoa Yang Pei, ia mesti ikut suhengnya, dari itu ia memesan, selama kepergiannya ia minta semua orang menjaga dengan waspada, semua mesti taat pada wakilnya yaitu Tiohye, muridnya yang kedua. Ia berjanji akan kembali dalam tempo satu atau setengah bulan. Dengan adanya Tiohye sebagai wakil, Po Chu boleh pergi dengan hati yega demikian orang banyak memberikan janjinya. Cukup dengan tindakannya itu. Ban Li Utong bubarkan himpunan. Selama itu sudah jam lima. Guru ini pesan pula Tiohye, setelah itu, ia kembali ke ruangan barat. Ia pun perintah lekas sediakan barang makanan dan teh, untuk mengisi perut bersama kedua tetamunya. Mari kita berangkat, kata Syok Beng Siniye kemudian, sesudah mereka dahar cukup. Justeru itu, Choh Heng menghalang di depan gurunya, ia nyatakan ingin ikut. Ia tidak mau disuruh terdiam di rumah di bawah kendalian Chie Su Hengnya. Ia kata ia mau turut kemana gurunya pergi. Syiasa Jali Utong memberi keterangan dan nasihat. Biasanya ia dengar kata tetapi kali ini, ia membandal. Selagi sang guru kewalahan, Chu Inam Chu nyatakan baik murid itu diajak, benar dia tak mengerti ilmu ntengi tubuh tetapi dia bertenaga besar, sedikitnya murid ini boleh diperintah bawa buntalan dan disuruh-suruh. Siapa tahu bila ia ada gunanya? Nyatakan si Nikotua terlebih jauh. Dengan begitu, mereka juga tak usah membuang tempo dengan memujuki si Tolo itu. Dia akhirnya Ban Li Utong mengajak muridnya meninggalkan Kui Inpo, akan turun dari gunung Kiansan. Maka itu, rombongan mereka jadi berjumlah 9 orang. Mereka memotong jalan menuju ke Siawusan. Mereka jalan selagi cuaca Fajar Remang, pada jam Sinsie, kira jam 7 atau jam 8, mereka sudah sampai di Tanki Tun, mendekati jalan besar umum. Mereka sudah lalui 40 li lebih. Jumlah kita besar juga, untuk singkirkan kecurigaan, baik kita jalan berpencar, yang Jiawong mengusulkan pada Sutei-nya. Su Heng benar, setujui Syok Beng Sin Ie, cuma kita tak dapat berpisah terlalu jauh. Kapan sebentar kita sampai di luar batas Siawusan, hari tentu masih siang, Tio Hie bilang, di sana ada dua rumah penginapan, kita baik mengambil satu pendokan saja, asal datangnya saling susul. Cun pun setuju, maka antas mereka berpecah dua, ialah si Niko bersama muridnya, dan Eng Jiawong bersama Ban Li Utong serta muridnya mereka ini. Cun jalan lebih dahulu. Pada jam Sien Sie, 3 atau 4 lohor, mereka sudah mulai melihat dusun di luar batas gunung Siawusan menurut Tio Hie di sebelah timur ada penginapan Kit Seng dan di selatan Hop Goan. Cun dapat mencari dengan gampang hotel yang pertama itu kemana ia menuju langsung. Sebelum ia mengambil tempat, ia sengaja tanya dahulu pelayan, di situ ada kamar yang bersih atau tidak, ia minta melihat semua kamar, hingga ia dapat kenyataan, kawanan Hang Bwe Pang masih belum berangkat, keretanya pun masih ada diam-diam. Ia bersyukur, tetapi juga ia kagum untuk nyali besar penjahat itu, yang tidak lekas berangkat walaupun tadi malam ada terjadi peristiwa. Diam-diam Chu Intitahkan Siuwi pergi Papa Kieng Chiawong untuk suruh kawan itu menginap saja di Hotel Hop Goan, supaya mereka itu tak usah ketemu dengan pihak penjahat, agar mereka tak sampai dapat dikenali. Selagi pelayan datang dengan air teh, Chu Inem Chu menanya pelayan itu tentang kereta di luar kepunyaan hotel atau tetamu. Ia kata ia berniat menyewa kereta untuk lanjutkan perjalanannya. Pelayan itu berikan keterangan bahwa kereta itu adalah kepunyaan tetamunya dari kamar timur. Mereka berjumlah enam atau tujuh orang, sebuah kereta mana cukup? Tanda petik. Jumlah mereka memang besar, sahut si pelayan. Rupanya mereka ada dari pihak kepolisian, kereta itu ada untuk dua orang di antaranya. Apa dua orang itu ada orang sakit? Berapa umur mereka? Tanya Chu Inem. Pelayan itu menggeleng kepala. Mereka itu datang tadi malam, sahut ia. Mereka sudah berdiam di sini satu malam dan satu hari, tetapi sampai sekarang ini, belum pernah aku mendapat lihat dua orang itu. Kami dilarang masuk ke dalam kamarnya dua orang itu. Pelayan ini tidak dapat berbicara lebih jauh, karena pihak sana terdengar memanggil padanya. Tetapi apa yang dia katakan sudah cukup akan menguatkan dogaannya Chu Inem Chu bahwa rombongan itu adalah kawanan penjahat yang dimaksudkan. Tidak lama, Si Uwi telah kembali, akan bawa balasan kabar dari Eng Jiao Wong dan Kan Li Utong dengan siapa ia bertemu sendiri. Mereka itu menjanji akan datang selewatnya jam 2 dan Chu Ine diminta pasang mete, dikuati musuh yang licin itu nanti bisa gunai daya untuk meloloskan diri. Chu Ine pun pesan muridnya berlaku waspada pula. Sorenya, sehabis waktunya dahar, sesudah tak terlalu banyak orang keluar masuk, Si Uwi yang bertindak keluar kamar. Di jalanan ke dapur ia melihat pelayan membawa tehkuan. Di kamar timur ia melihat bayangan dari banyak orang. Di dua kamar penjahat, yang apinya lemah, keadaan ada sunyi sekali. Ia heran. Selagi ia memandang kepayon, ia melihat selembar kertas tertiup angin. Ia jadi semakin heran. Ia tidak melihat orang di situ, ia segera maju akan menghampirkan, lalu sambil mengejot tubuh ia jambret kertas itu. Selagi turun, ia sekalian melongo ke dalam kamar. Untuk kagetnya, ia mendapati kamar kosong. Tak ayal lagi ia lekas kembali ke kamarnya sendiri. Chu Ine sedang duduk bersama di kapan. Ia tampak rumen aneh dari muridnya yang ke-6 itu. Ada apa, Si Uwi yang? Ia mendahului menanya. Rupanya orang jahat sudah lolos sahut Si Uwi yang. Dengan romannya tegang. Apa? Tanya Sang Guru. Bagaimana kau ketahui itu? Kamar mereka kosong. Te E Chu dapati surat ini dipayon. Kamarnya, entah apa bunyinya, karena Te E Chu belum baka, jawab murid itu sambil segera angsurkan sepotong kertas itu. Chu Ine menyambuti dengan cepat, hingga ia bisa lantas membaca kepada Nikau tua dari si Gak Pei. Sudah lama kami menantikan, tetapi tak juga kau datang, maka, selamat tinggal. Nanti di sebelah depan saja kita bertemu pula. Bukan main murkanya pendeta wanita ini, hingga ia lempar surat itu. Di depan kita, penjahat gunai kelicinannya, aku malu bertemu dengan Ong dan Bansu Pemu, kata ia pada muridnya. Lekas siap, mari kita susul mereka itu, lalu ia tambahkan pada Siu Seng, muridnya yang kedua lekas kau pergi ke Hotel Ho Go An akan beritahukan kedua supemu untuk mereka segera berangkat. Bilang kita akan bertemu di Leong Ho A. Siu Seng menurut, ia lantas berangkat. Chu Ine panggil pelayan, dengan alasan ada urusan penting dia lakukan pembayaran, lalu ia ajak muridnya berangkat. Di jalan besar, di mana memang tak banyak toko atau warung, semua pintu sudah ditutup, dan yang berlalu lintas tinggal satu atau dua orang. Maka itu, empat orang ini lantas gunai ia hengsut. Seng guru masih gusar, ia sampai melupai muridnya, ia lari demikian pesat hingga tiga muridnya ketinggalan. Setelah enam li, Siu Yan dan Siu Wi berada setengah li di belakang dan Siu Sian, murid ketiga, dengan susah payah, dapat juga menyandak gurunya. Nikowini menduga, penjahat itu tentu menyangka ia akan lantas menyusul. Ia percaya, mereka pasti akan mengambil jalan air di timur daya kota Engleng, bahwa jalan pertama yang diambil ada jalan perhentian Ang Towe. Maka ia pun mengambil jurusan ini. Di sini jalanan ada belukar atau ladang kau liang, di ladang, jalanan banyak cabangnya, keadaannya sangat sepi. Maka selagi perhatikan jurusan, pendeta ini tak berlari lagi. Mana mereka? Ia tanya Siu Sian, selagi murid ini dekatinya. Ia maksudkan dua muridnya yang lain. Kedua Suteh ketinggalan, sahut Siu Sian. Siu Sian hendak menanya pula ketika dengan tiba-tiba ia mengebut tangannya sambil loncat ke dalam ladang. Perbuatan mana diturut oleh muridnya, kemudahan mereka melihat, setengah panahan di auhnya di sebelah kiri mereka, ada dua bayangan lari melesat. Baharu keduanya hendak munculkan diri, atau Siu Sian berseru dengan tertahan masih ada, suhu. Tanda petik. Benar saja, lagi dua bayangan melesat lewat. Mari kita kejar Cuhin kata pada muridnya sambil ia mendahului meloncat ke liri, ke jalan yang diambil empat bayangan itu. Siu Sian susul gurunya. Ia menduga empat orang itu tentu orang dari rimba hijau. Cuhin am Cuniat mencegat, dari jalanan kecil itu ia menuju ke timur. Empat bayangan itu rupanya ada orang rimba hijau yang lihai, mereka baharu saja menikung dan lari terus ke arah timur itu. Orang seperti men kejaran. Selagi pendeta dari si Gak Pei mengejar terus, empat bayangan di depan itu, muncul dan lenyap saling bergantian, lalu lenyap dan muncul pula. Di belakang pendeta ini menyusul beruntun ketiga muridnya, Siu Seng dan Siu Yan ketinggalan di belakang Siu Sian. Mereka tetap berada di tanah ladang, di mana kadang ada gubuk untuk petani meneduh. Selagi Cuhin dan Siu Sian lewati sebuah gubuk, mendadak dari atas itu melesat turun satu bayangan, turun di sebelah depan mereka. Gesit luar biasa, Cuhin lompat ke samping kiri, dan Siu Sian, tanpa pengunjukan lagi, melesat ke kanan. Inilah kebiasaan orang yang berjalan malam, untuk tidak berada berkumpul. Cuhin sudah lantas rogo tiga batang si buncik Teo Ocu, muridnya pun bersiap seperti Cuhin juga. Apakah M. Chu di sana tiba terdengar pertanyaan, selagi kedua pendeta itu hendak geraki tangan mereka masing-masing. Oh, Ban Elo Osu berseru Cuhin, yang batal dengan penyerangannya. Ia kenali suara itu, yang berat. Susok memanggil Siu Sian, yang pun sudah lantas simpan senjata rahasianya. Siu Suhu berkata liutong kepada murid pendeta itu. M. Chu ia teruskan pada Cuhin. Eh, mana lagi dua murid M. Chu? Cuhin kerutkan dahi, agaknya dia likat. Dia bukan jawab tabib itu, ia hanya kata sudah ia puluh tahun. Pini andalkan pedangku, belum pernah aku gagal, siapa sangka malam ini aku kena dipermainkan oleh segala tikus. Sebenarnya malu aku akan menemui Ban Elo Osu. Selagi Ban Liutong merasa heran, pendeta ini tuturkan halolosnya kawanan penjahat, hingga ia mesti menyusul dengan segera, hingga dua muridnya ketinggalan jauh di belakang. Piniye sangka kawanan itu menuju ke Ang Topo, maka Piniye menyusul kemari, tetapi mereka telah mendahului lewat. Cuhin tambahkan. Baharu saja mereka itu lenyap di depan kita. Piniye tidak sangka Ban Lo Osu telah dapat menyusul kemari. Apakah Lo Osu ada menemui suatu apa di tengah jalan? Dalam hal ini, kekeliruan kita adalah karena kita pandang enteng kepada musuh, sahut syok beng sin iye, si tabib malaikat penyambung jiwa. Di luar sangkaan, di dalam rombongan mereka ada orang yang lihai. Ketika kita terima kabar dari siuseng, kita berangkat dengan segera. Baharu kita meninggalkan tempat mondok, atau kita lantas melihat musuh. Dengan cerdik, mereka mencoba memisah kita berdua, hingga kita masing-masing mengejar sendiri. Kita sudah pesan siuseng untuk ajak Su Tau Kiam dan Cho Heng menuju langsung ke Ang Topo, kita larang mereka melayani musuh. Musuh itu menyingkir ke dalam ladang yang lebat. Inilah sebabnya kita jadi bertemu di sini. Menurut penglihatanku, Ancu, orang hendak bikin kita menyasar jalan, orang sengaja hendak perlambat kita. Di sini cuma ada jalanan ke arah timur, tidak ke arah selatan. Maju lebih jauh, kita akan sampai di Gieyang, kotanya. Penjahat membawa dua mangsanya, tidak nanti mereka mengambil jalan raya di mana mereka bisa tarik perhatian umum. Konconya Hang Bue E Pang tersebar di pelbagai tempat tetapi umumnya lebih banyak di pihak air. Juga di air ada lebih gampang buat mereka memapak atau menyambut. Sekarang mari kita menuju ke Ang Topo akan gabungkan diri dengan Ong Su Heng, dari sana kita pergi ke Liong Ho A. Aku pikir kita baik berpecah dua akan ambil jalan darat dan air dengan berbareng. Bagaimana pikiran Ancu? Ban Elo Osu benar, sahut cuen. Barusan kita kena dipermainkan, aku tidak puas sekali, maka mari kita maju dahulu akan melihat daerah ladang ini, yang luas. Kalau di sini ada jalanan cabang, penjahat mestinya telah ambil itu. Kita mesti ketahui ke mana mereka menuju, atau di sini mereka mempunyai tempat persinggahan. Aku percaya mereka menyikir terus ke timur. Silahkan Ban Elo Osu. Berangkat lebih dahulu, di sana tolong tunggui pin-nyee. Atau barangkali Elo Osu ingin ikut bersama dulu. Melihat sikap orang itu, Ban Li Utong jadi kagum, ia tidak berani mencegah. Baiklah, Ancu, kata ia. Mari kita berangkat. Tanpa sungkan lagi cuen jod tubuhnya, akan berloncat, perbuatan mana ditelat oleh Ban Li Utong. Maka itu, Siu Sian pun turut berlari akan menyusul, mengikuti. Sampai kira satu li, mereka tidak melihat jalanan cagat. Dua li kemudian, mereka dapat di ladang kacang serta dua-tiga bidang tanaman sayur, yang hidup dari air sumur. Di sini cuen kendorkan larinya, untuk bisa melihat ke segala penjuru. Ladang ada sangat luas, melainkan diarak timur tertampak bundukan tanah tinggi. Lihat lo osu, tanah ladang yang luas ini, kata cuen. Gundukan tanah di timur itu rupanya ada gunung li yang sengsan, selewatnya batas gunung itu ada dusun Hon Seng Tin. Apa bisa jadi mereka sudah pergi ke gunung itu? Mari kita pergi ke sana, barangkali di Hon Seng Tin kita tak akan keceleh. Mari, Ancu Ban Li Utong menyatakan setuju. Mungkin penjahat singgah di sana. Tempat ini rada terbuka, kita harus lekasan, pendeta itu bilang. Ban Li Utong manggut, lantas ia mengikuti Niko itu membuka tindakan pesat. Siusian mengikuti terus teranpa ia berani campur bicara. Mereka menuju ke timur, selewatnya tiga empat li mereka sampai di sebuah bukit yang tinggi. Itu adalah Gunung li yang sengsan, di jurusan barat laut. Mereka hampirkan kaki bukit. Di sini ada rumah penduduk tetapi tidak merupakan kampung. Berdampingan dengan lamping gunung ada belasan rumah, yang terbenam dalam kesunyiannya Ang Malam. Rumah itu nampaknya tak pantas untuk jadi sarang penjahat. Maju lebih jauh, Chu In menghampiri sebuah pekarangan luas yang dilingkungi tembok yang tingginya setumbak lebih, buatannya kekar, yang kelihatannya tidak suruh, sebab letaknya di tempat sedemikian sunyinya. Untuk mendekati, Liu Tong mengajak Chu In dan muridnya berpencaran. Tiba-tiba di sudut barat daya ada satu bayangan berkelebat ke arah selatan. Di jurusan itu ada tanah tinggi, yang sampai pada ladang rata. Liu Tong ingin memberi tanda pada Chu In, akan tetapi pendeta itu sudah mendahului mengumpat di dalam semak. Ia pikir akan terbicara dengan Siu Sian, yang sedang menghampiri padanya, tetapi murid Niko ini pun sudah lantas berbisik guru minta supe kejar penjahat itu. Mengerti yang Chu In pun telah melihat bayangan itu, Liu Tong lakaya lagi loncat menyusul. Di belakang ia Siu Sian membuntuti. Orang tadi berlari ke arah barat daya, jauhnya tiga panahan, ia masuk ke dalam ladang lebat, sedetik ia menerbitkan berisiknya suara dedaunan, lalu sunyi senyap. Sudahlah, supe, kita jangan menuisul terus terdengar suaranya Siu Sian. Di daerah ini ada beberapa orang Kang O, mereka nanti mungkin ketemu musuh kita, maka kita jangan membuang tempo di sini. Mari kita kembali ke Liyong Ho Ae supaya orang di sana tak usah ibuk mengharap kita. Suaranya murid Chu In ini ada keras, lantas ia putar tubuh untuk berlalu, bersama saudaranya Yang Jau Weng. Ketika sudah jalan sedikit jauh dan mendekati sebuah pohon besar, tiba-tiba satu orang kelihatan loncat turun sambil melayang, kakinya menginjak tanah dengan tanpa bersuara. Siapa menegur Liu Tong, yang bersama Siu Sian berloncat menyamping. Aku, Lo Osu, sahut suaranya Chu In. Kita telah terlihat oleh musuh. Apakah M Chu tahu di mana sembunyinya musuh Li Utong bertanya? Ya, sahut Niko itu. Penjahat tadi cuma memancing Lo Osu dan muridku, untuk menyimpangkan sasaran kamu berdua. Dia sembunyi di tempat belukar, lalu dengan diam-diam dia jalan memutar, akan kembali ke tembok besar itu. Aku naik ke tempat tinggi, dengan begitu aku jadi bisa melihat gerak-geriknya. Tembok itu pasti ada sarang mereka. Aku percaya mereka duga kita telah pergi ke Ang Toewek. Bagaimana bila kita selidiki gedungnya itu? Kita pun telah duga permainan gila dari penjahat ini, maka tadi kita berpura-pura balik, menerangkan Li Utong. Kita harus waspada, mereka cerdik sekali. Aku percaya, ini bukanlah pusat mereka, ini sekedar cabang saja. Cuhin manggut, ia menoleh pada muridnya yang ketiga. Kita hendak selidiki sarang penjahat itu, hati-hati, di depan. Supai jangan kau banyak tingkah, ia memesan. Jangan khawatir, suhu, di depan supai aku tak berani main gila, sahut siusian. Kembali guru itu manggut. Nah, lo osu, mari kita selidiki dahulu sekengnya tembok itu, lalu kita berkumpul di belakang ia mengajak. Li Utong setuju, ia menganggukan kepala. Kalau begitu, perkenankanlah aku jalan duluan, kata Cuhin. Nikowini berpengalaman tapi ia beradat keras, maka itu ia mau berjalan lebih dahulu, karena mana, Li Utong jadi mengambil jalan sebelah barat. Tembok itu letaknya di kaki atau lembah selatan dari liang sengsan. Waktu itu rombongannya Cuhin berada di sebelah atas, maka untuk menghampiri, mereka mesti jalan mudun. Ketiganya telah menunjukkan keentengan dan kegesitan tubuh mereka. Mereka tak menghiraukan jalanan banyak batu dan pepohonan yang sukar. Bagaimana tanya Cuhin, yang sampat lebih dulu di belakang? Lo osu melihat apa? Mereka telah berkumpul pula dalam tempo yang pendek. Tidak apa, M. Chu. Bagaimana dengan M. Chu sendiri? Li Utong baliki. Aku melihat tiga jebakan, yang tak dapat dipakai mengabdomi kita, sahut Cuhin. Tapi itu pun membuktikan kelicinan mereka. Ya, mereka liahai sekali, kata Li Utong. Lihat saja cara ya mereka mendirikan tempat ini serta diaturnya berbagai pohon. Di belakang sana ada pekarangan untuk berlatih silat. Lihat itu lima rumah di sebelah utara dengan pohon syong dan pek, serta jalannya yang rapi. Dari kamar kecil di selatan itu tampak cahaya api tapi kamamnya sunyi. Cuhin, M. Chu menganggukan kepala. Mari kita coba lihat, kata ia. Silahkan, M. Chu. Cuhin loncat naik ke tembok akan lompat turun ke dalam. Akan menghampiri rumah yang mereka persoalkan. Di dalam tembok itu terdapat pekarangan luas serta beberapa rumah, jadi bukan melainkan sebuah gedung besar saja. Dari luarnya tembok pekarangan itu kelihatan seperti temboknya sebuah gedung. Li Utong dan Siu Sian mengikuti Nikoi Tua itu. Mereka pisahkan diri satu dengan lain jauhnya setumbak lebih. Mereka melihat nyata satu pekarangan yang luas, tempat yang banyak pepohonannya dan lapangan latihan silat. Di ujung barat daya lapangan itu ada sebuah rumah dari mana keluar cahaya api. Li Utong menyambit dengan sebuah batu ke dalam kebun, ia tak mendengar sambutan apa, maka ia terus loncat turun akan menghampiri rumah itu, sebuah rumah batu kecil tetapi kekar. Jendela kayu, yang kecil, teraling dengan kertas minyak. Mendekati jendela itu, Li Utong mendengar suara nafas mengerus. Ketika ia tolak pintu angin, yang melainkan dirapatkan, dari dalam semerbak baunya arak. Ia mengawasi ruangan dalam yang kotor, lantainya pun teralas rumput. Terima kasih telah menonton!